Anies Baswedan bahas pilkada saat datangi markas PDIP bakal diusung. Bakal calon gubernur, Cagup, Jakarta 2024, Anies Baswedan, mengaku membahas terkait pilkada saat menyambangi markas PDI perjuangan alias PDIP. Meski demikian, Anies Baswedan mengaku masih melakukan pembahasan saja dan belum ada kesimpulan apapun. Dalam kesempatan tersebut, Anies Baswedan juga buka suara mengenai peluang dirinya bergabung dengan PDI perjuangan, PDIP. Isu Anies menjadi kader PDIP mengemuka setelah dikabarkan akan diusung partai berlambang kepala banteng moncong putih itu di pilkada 2024. Ini masih jalan prosesnya, kata Anies seusai menyambangi kantor DPD-PDIP DKI Jakarta, Jakung, Jakarta Timur pada Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Anies tak menjawab apakah dirinya sudah ditawarkan untuk bergabung dengan PDIP. Dia mengaku sedang menunggu keputusan untuk dibuat. Sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat. Abis itu kita tentukan langkah ke depannya seperti apa, ujarnya. Dia mengakui membahas pilkada dalam pertemuan dengan Ketua DPD-PDIP DKI Jakarta Adi Wijaya alias Aming. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol, bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Aming bukan urusan pilkada saja, sudah panjang, ujarnya. Namun, mantan gubernur DKI Jakarta ini menyebut bahwa keputusan untuk mengusung adalah kewenangan DPP-PDIP. Tetapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya di luar kewenangan kita, ucap Anis. Anis menjelaskan, dalam pertemuan tersebut mereka juga membahas soal masa depan Jakarta. Kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, Tindonesiaan, keagamaan itu kita berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta aman, teduh, damai, ungkapnya. Dalam kesempatan yang sama Ketua DPD-PDIP Jakarta Adi Wijaya alias Aming tidak tegas soal pihaknya kemungkinan mengusung Anis Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Insya Allah, kata Adi Wijaya. Pria yang akrab di Sapa Aming tersebut mengatakan pertemuan dirinya dengan Anis hanya kangen-kangenan lantaran lama tak jumpa. Beliau kangen sama saya, mau ketemu saya, sudah lama enggak ketemu. Boleh dong, ujarnya, dia membenarkan dalam pertemuan tersebut juga turut membahas Pilkada Jakarta 2024. Iya, kita menyamakan kita punya visi dan misi. Bagaimana kita mengawal, ada persamaan kita punya pandangan, ucap Aming. Menurut Aming, pihaknya bersama Anis bersepakat untuk mengawal konstitusi dan demokrasi. Bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu saja, ucapnya. Di sisi lain, Bacagup Jakarta 2024, Anis Baswedan buka suara soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta agar mengikuti arahannya jika ingin diusung di Pilkada Jakarta. Anis menilai, pernyataan Megawati tersebut konteksnya agar dirinya mengikuti amanat konstitusi dan cita-cita bernegara. Jadi, kita menyadari bahwa beliau, Megawati, merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia satu, beragam tetapi bersama dan itulah yang kita jadikan tujuan sama-sama, kata Anis di kantor DPD-PDI-PDKI Jakarta, Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024. Dia mengakui dalam pertemuannya dengan DPD-PDI-PDKI hari ini turut membahas Pilkada Jakarta 2024. Sebelumnya, Megawati sempat menyinggung desakan dari berbagai pihak agar PDIP mendukung Anis di Pilkada Jakarta 2024. Dia mengaku heran dengan sikap sekelompok orang yang menamakan diri, Satgas Hitam, dengan mendatangi kantor DPP-PDIP untuk mendukung Anis. Eh enak saja yang ngapain gua, saya, suruh dukung Pak Anis. Dia bener nih kalau mau sama PDIP. Kalau mau sama PDIP jangan gitu dong. Mau enggak nurut, kata Megawati di kantor DPP-PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Presiden kelima hari ini menilai tidak semudah itu mendapat dukungan dari PDIP. Enak amat ya, sekarang kita dicari dukungannya, lalu kamu kemana kemarin sore? Bo jangan gitu dong, ujar Megawati. Roki Gerung nilai PDIP mesti usung Anis Baswedan kalau ingin fight back Jokowi. Sementara itu, pengamat politik Roki Gerung menilai PDI Perjuangan, PDIP, mesti mengusung Anis Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 apabila ingin fight back atau melawan balik Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Roki menilai, butuh sosok yang bisa membangun semacam benteng politik baru agar tidak lagi diacak-acak Jokowi. Sehingga, Roki menyebut PDIP perlu cermat menentukan siapa calon gubernur Jakarta yang bakal diusung. Anis dianggap mampu untuk jadi benteng bagi Jokowi dan dari dalam benteng itu artileri politik diarahkan lagi ke istana. Ungkap Roki, dikutip dari kanal YouTube Roki Gerung Ovisial, Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2024. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Roki menilai hal itu menjadi peluang PDIP memulai menyusun kembali perlawanan terhadap Jokowi. Jadi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, itu sebetulnya sebagai legitimasi baru bagi PDIP untuk memulai menyusun kembali. Tidak perlu disebut serangan balik, tetapi minimal orang mengerti bahwa PDIP fight back dan kemampuan PDIP untuk bergerilya di dalam medan yang masih dikuasai oleh Pak Jokowi, terutama di wilayah-wilayah hukum, ungkap Roki Gerung. Sementara terkait Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus yang mengusung Rituan Kamil, Roki menilai bakal ada kecemasan pada diri eks-gubernur Jawa Barat itu untuk menghadapi Anis. Dengan kata lain, apakah teori bahwa PDIP akan digempur lagi di Jakarta melalui kekuatan Rituan Kamil? Nah itu sekarang yang orang pertanyakan, apakah Rituan Kamil mampu untuk menandingi Anis misalnya? Itu kecemasan Rituan Kamil ada di situ. Ujarnya terus memiliki kartu tanda anggota atau KTA jika ingin diusung partai berlambang kepala banteng. Menangkap yang tersebut, cupir Anis Paswe dan buka suara. Gutip dari Tribunews.com, respon itu disampaikan oleh cupir Anis yakni Sahrin Hamid. Ia mengklaim Anis siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program yang dibawa oleh PDIP. Sahrin menyebut bahwa sudah sepantasnya calon yang diusung oleh partai memperjuangkan program partai untuk warga. Biaknya juga menambahkan bahwa Anis menaruh perhatian kepada warga miskin atau wang cilik di Jakarta semasa menjabat gubernur. Terlebih, Sahrin mengklaim bahwa berbagai program terkait perhatian warga miskin telah ditunaikan dengan baik selama 5 tahun. Lebih lanjut, Sahrin juga memahami bahwa partai politik memiliki haluan baik ideologi dan program-program partai. Termasuk dirinya juga mengetahui jika selama ini PDIP memiliki program dan perhatian kepada wang cilik yang tinggi. Adapun sebelumnya, Megawati menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anis Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati mempertanyakan apakah Anis siap menurut jika ingin diusung PDIP maju di Pilkub Jakarta.